Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman semuanya Semoga semuanya dalam keadaan sehat Kembali lagi di channel youtube Adi Azmin Plo Di video kali ini saya membuat bacem tempe Masakan sederhana Masakan alandiso ini membuatnya cukup mudah Bahannya ini satu papan tempe Untuk bumbunya ketumbar Bawang merah, bawang putih, kemiri Gula merah, asem jawa dan air kelapa Langsung saja ikuti videonya sampai selesai Dan jangan di skip ya teman-teman Tempenya ini saya gunakan satu papan Dengan ukuran yang panjang ini ya teman-teman Lalu kita potong Untuk ukurannya kita potongnya Agak tebal saja ya Lalu kita potongnya Terima kasih telahA bumbunya ini saya mau ulek saja ada ketumbarnya 1 sidok makan bau merah, bau putih dan kemiri kita gunakan kemiri ini nanti rasanya agar lebih gurih ya teman-teman jika teman-teman tidak menyukai bisa di skip ya untuk kemirinya kita ulek sampai halus selamat menikmati setelah halus selalu kita siapkan panci kita mengungkap ya teman-teman kita masukkan tempe yang sudah kita potong selamat menikmati tesnya kita masukkan garam, kaldu ayam penyedap dan ini saya tambahkan juga untuk gula pasir 1 sendok makan ya untuk merebusnya saya gunakan hanya dengan air kelapa ini saya gunakan sebanyak 1 buah 1 buah dari air kelapa selanjutnya kita rebus atau kita ungkap ya teman-teman jangan lupa kita tutup sesekali kita aduk agar bumbunya meresap merata ya teman-teman untuk lama perebusannya kita lihat dari airnya ini ini ya teman-teman jika air dan agak kering itu bisa kita angkat ya selamat menikmati setelah seperti ini nih teman-teman ini sudah ya tinggal kita angkat lalu untuk proses selanjutnya kita siapkan penggorengan kita tuang minyak secukupnya tunggu sampai minyaknya panas setelah panas ini kita bisa masukkan tentik batunya teman-teman kita goreng jika tidak digoreng ini juga tidak enak ya teman-teman dimakan seperti ini atau tanpa digoreng juga sudah cukup enak ya masakan sederhana masakan alandeso ini pasti semua orang kenal dengan tempe ya teman-teman dan olahan tempe banyak sekali salah satunya kita bacem seperti ini rasanya enak dan lebih lengkap ya untuk rasanya ini setelah warnanya sudah berubah seperti ini ya teman-teman ini bisa kita angkat lalu kita tiriskan hasilnya tempe bacem saya seperti ini teman-teman tarat siap untuk disajikan mudah sekali teman-teman cara membuat tempe bacem ini rasanya juga enak sekali kita coba ya dan rasanya tuh benar-benar enak bumbunya meresap sampai ke dalam teman-teman semoga bermanfaat ya resepnya terima kasih sudah mengikuti videonya sampai selesai jangan lupa ya teman-teman dukung terus channel ini dengan subscribe like dan komennya jika videonya bermanfaat bagikan juga ke media sosial yang teman-teman menggunakan selamat mencoba sampai ketemu di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati